Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda saat ini? Semoga saja anda tengah berbahagia Dan dalam keadaan sehat walafiat Selamat datang di channel dunia sekolah dan berita Hari ini saya punya tutorial untuk anda cara memasak mie tumis ya Dan sebelumnya untuk anda jangan lupa memberikan like, komen dan juga subscribe channel ini Dan tentu saja ikuti terus ya Sampai tuntas Baiklah untuk membuat mie tumis ya Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan Nah ini adalah bahan-bahannya Yaitu lada secukupnya Kemudian daun seledri secukupnya Daun bawang secukupnya Kemudian ada bawang merah dan bawang putih ya Dan ini kalau bisa lebih banyak bawang putihnya ya Daripada bawang merahnya Kemudian juga jangan lupa ya Masako atau penyedapnya Kemudian juga ini ada sawi ya Kemudian ada kubis dan jangan lupa juga kecap manis ya Nah ini adalah bahan yang perlu kita persiapkan Dan jangan lupa juga yang tidak kalah pentingnya yaitu ada garam secukupnya ya Ini perlu kita persiapkan dan juga mie kuning ya Nah mie kuningnya ini setengah kilo Ini perlu kita persiapkan juga untuk membuat mie tumis hari ini Dan jangan lupa untuk anda ya Sekali lagi ikuti terus hingga tuntas ya Bagaimana cara kita memasak mie tumis hari ini Nah sekarang kita mulai memasak mie tumis ini ya Semua bumbu tadi yang sudah kita sebutkan ya Semuanya digilim menjadi satu Sekarang kita tumis Setelah itu kita masukkan penyedapnya Sesuai selera ini ya Kemudian kita masukkan mie yang tadi sudah dipersiapkan lebih dahulu ya Kita masukkan ke dalam bumbu yang sudah kita tumis ini Setelah diaduk rata kita kasih sedikit air Baru kita masukkan kecap manis ya Nah kita aduk sampai rata ya Setelah diberikan kecap Kita aduk-aduk Baru setelah itu kita tutup untuk beberapa saat Dan sekarang kita buka ya Kita aduk-aduk sebentar Baru setelah itu kita masukkan sayuran yang tadi sudah kita iris-iris Yaitu sayur-sayur dan juga kubis ya Nah kenapa kita masukkan ini biar Sayurnya ini tidak lembek ya Dan lebih segar Kalau kita meletakkan sayur di awal ya Tentu saja sayurnya ini nampak layu ya Dan tidak segar lagi ya Mungkin sangat lembek Kita aduk-aduk sampai merata Setelah kita aduk-aduk ya Sampai merata Sekarang baru kita masukkan daun seledri dan juga daun bawangnya Sudah diiris-iris Dan kita aduk-aduk kembali Nah setelah diaduk ya Sampai merata Dan sekarang Mie tumisnya sudah matang Dan sudah siap untuk kita sajikan Bagi seluruh keluarga Nah ini dia Mie tumisnya sudah siap Untuk kita sajikan Untuk seluruh anggota keluarga ya Selamat mencoba Untuk anda yang ingin Mencoba resep ini Yaitu Masak mie tumis Jangan lupa untuk anda Memberikan like, komen Dan juga subscribe channel ini ya Sampai jumpa pada video-video berikutnya Sampai jumpa pada video-video berikutnya Sampai jumpa pada video-video berikutnya Sampai jumpa pada video-video berikutnya